Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rasa TV? Saat ini saya sedang berada di lapangan kampus Sudirman Winraden Fatah Palembang Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2024 Hari ini telah telaksananya kegiatan opacara Untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Berikut liputannya Upacara memperingati HUD ke-79 Republik Indonesia Yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa baru 2024 Dan Cipitas Akademika Winraden Fatah Palembang Dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju Yang dilaksanakan di lapangan kampus Sudirman Winraden Fatah Palembang Tepatnya pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 Upacara ini diikuti oleh rektor beserta jajaran Cipitas Akademika Winraden Fatah Palembang Mahasiswa baru Winraden Fatah Palembang 2024 Guru dan para siswa Mandua Palembang Serta MA Al-Fatah Palembang Acara ini dimulai dengan pengibaran bendera merah putih Oleh Pasqibra Mandua Palembang Dan MA Al-Fatah Serta dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Dan pemberian piagam Satya Lencana kepada penerima Satya Lencana Karya Satya oleh rektor Winraden Fatah Palembang Profesor Dr. Haja Nyayu Khodija SA GMSI selaku Inspektur Upacara menyampaikan amanan bahwa kemerdekaan Indonesia yang selalu kita peringati setiap tahun merupakan mementum untuk memperkuat arah pembangunan Serta membangun komitmen kebangsaan sebagai pilar NKRI Sekaligus menjadi simbol penghormatan kepada para pendiri bangsa Dan bagi para ASN, peringatan HUD RI menjadi spirit untuk menjaga harmoni Indonesia Ya, kita paham bahwa hari ini ada temanya ya Peringatan 17 Nusantara Baru Indonesia Maju Tentu terkaitan dengan makna ini bahwa tema ini berkaitan dengan kita saat ini mulai seperti momen-momen kemerdekaan kita peringati dengan berian Tapi lebih dari itu bagaimana kita memaknai sebagai sebuah semangat baru untuk bagaimana ke depan Indonesia lebih maju Dan terusnya kepada mahasiswa baru, ya tentu dengan suasana baru, lingkungan yang baru diharapkan juga semangat untuk terus maju bisa terbang Jadi harapannya bahwa hari ini pembukaan RIBAKA sekaligus peringatan hari kemerdekaan Tentu ini dikaitkan bahwa mahasiswa baru kita harapkan bisa ke depan lebih termotivasi lagi untuk maju mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif Dengan prestasi-prestasi yang membanggakan, Alhamdulillah di Wendadir Fanta Palembang saat ini Kita sudah terakreditasi unggul, kemudian kita sudah banyak mendapatkan penghargaan Kampus kita juga banyak menjadi perhatian publik Sehingga tentunya ini menjadi motivasi tersendiri Dan harapan saya mahasiswa terus semangat, belajar dengan sebaik mungkin Manfaatkan waktu muda dengan belajar sebanyak mungkin Kalau menurut Fatia, Fatia itu senang Karena berhasil melancar ke acara 17 Agustus 2004 ini Terus juga, perasaan senang itu pasti ada Karena, ya terlangsung mengibar ke dengan baik, dengan lancar itu juga Momen yang spesial Juga bangga lah bisa jadi bagi, bisa mengibar ke, bisa jadi bagian pasukan untuk mengibar bendera ini Meskipun tidak ada kota, provinsi atau nasional, tidak apa-apa Ya, perasaan saya dan tanggapan saya dalam mengikuti upacara HUT RI yang ke-79 Sebagai mahasiswa baru di Kampus Biru, UIN Radian Fatab Lembang Sangat senang dan sangat bahagia bisa berkumpul bersama teman-teman baru yang ada di sini Harapan saya untuk Indonesia ke depannya setelah mengikuti upacara HUT RI ke-79 ini Yakni semoga negara Indonesia ini lebih makmur, adil, dan tentram Baik dalam penegakan hukum syariat maupun hukum nasional Demikian pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan Saya Fabrika Rasalina, reporter rapor televisi, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton